Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Pada video kali ini kami akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.2 yakni mengenai diskusi mandiri tentang nilai dan peran guru penggerak Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 11 provinsi jambi kelompok 3 dan inilah anggota kelompok 3 Terima kasih kami sampaikan kepada ibu fasilitator dan bapak ibu pengajar praktik sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ruang kolaborasi ini Yang pertama kami sampaikan tentunya adalah nilai-nilai guru penggerak Apa saja nilai-nilai guru penggerak itu? Yang pertama berpihak pada murid Yang kedua mandiri Yang ketiga reflektif Yang keempat kolaboratif Dan yang kelima adalah inovatif Guru penggerak juga harus punya peran utama Nah disini ada 5 poin peran utama dari guru penggerak Apa saja? Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran Yang kedua menjadi coach bagi guru lain Yang ketiga mendorong kolaborasi Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid Dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi Nah teman-teman berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang dijelaskan sebelumnya Inilah kekuatan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki anggota kelompok 3 Yang pertama Pasam Sudin Dia mempunyai nilai inovatif dan kolaboratif Adapun perannya mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas Yang dilakukannya adalah Yang pertama melakukan pembelajaran dengan berbasis proyek Yang ini menggunakan media pembelajaran dari jantung pisang dan rebung bambu Yang kedua berbagi praktik baik kepada rekan guru di sekolah, di luar sekolah, dan di MGMP Tentang penyusunan soal literasi dan numerasi serta aplikasi editing video Ibu Ernawati mempunyai nilai inovatif dan kolaboratif Adapun perannya adalah menciptakan kepemimpin pembelajaran Yang beliau lakukan Yang pertama menuntun murid yang dapat beradaptasi dan berinovatif Yang akan memunculkan gagasan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Yakni dengan melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Form dan Classroom Yang kedua merancang dan menggunakan metode pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih efektif Yakni dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak Zulfain Effendi mempunyai nilai inovatif dan kolaboratif Adapun perannya menciptakan pemimpin pembelajaran Yang beliau lakukan adalah Melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Form, Wizzes, dan Classroom Yang kedua merancang model dan metode pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih efektif Dan siswa lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas Yang terakhir ada Ibu Ayusnihar Rahab yang mempunyai nilai berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, dan inovatif Adapun perannya adalah mewujudkan pemimpin pembelajaran Yang beliau lakukan adalah Pertama berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat perangkat pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif Yang kedua melakukan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi seperti video pembelajaran, icebreaking, tugas murid dalam bentuk video lalu unggah ke YouTube atau medsos Dan yang terakhir melakukan refleksi dengan rekan guru dan berefleksi di setiap akhir pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran ke depannya Dari masing-masing kekuatan, nilai, dan peran guru penggerak Kami merancang kegiatan Yakni berperan sebagai guru penggerak yang mempunyai aktivitas menggerakkan komunitas sekolah dan mendorong terciptanya kolaborasi Adapun nilai yang kami ambil adalah nilai kolaborasi dan inovasi Yang melatar belakangi kami mengambil rancangan kegiatan tersebut adalah Yang pertama, karena dalam aktivitas menggerakkan komunitas sekolah dan mendorong terciptanya kolaborasi, terdapat nilai-nilai guru penggerak Kemudian, pembelajaran disesuaikan dengan kodat zaman yaitu berbasis teknologi Dan yang terakhir, inovasi pembelajaran akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Adapun rencana kegiatan yang kami susun adalah Yang pertama, praktik baik menyusun media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva dalam kegiatan komunitas belajar sekolah Yang kedua, menyusun pembelajaran berbasis proyek berupa pembuatan poster menggunakan aplikasi Canva secara berkelompok di dalam kelas Nah, manfaat kegiatannya teman-teman semuanya Yang pertama, terciptanya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Yang kedua, terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid dan menumbuhkan karakter kepemimpinan pada murid Dan yang ketiga, menambah kompetensi profesional untuk sesama rekan sejawab Dan inilah hasil diskusi mandiri kelompok tiga Dari kami, salam guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakan Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih